Halo, halo guys, cat lovers Ketemu lagi sama aku, Nitai Jadi kali ini aku mau review Satu produk makanan Royal Canin Yang cocok untuk kucing Maine Coon aku Yap, kamu pasti udah bisa tebak dari judulnya Aku mau review Royal Canin Maine Coon Jadi ini udah Mau habis ya, udah tinggal dikit ya Jadi aku review Gimana kesan aku pake Royal Canin Maine Coon ini Aku akan bedah komposisi Royal Canin Maine Coon Supaya kamu tau Apa sih value added dari Royal Canin Maine Coon Dibandingkan kamu pake Royal Canin Kitten lainnya Dan karena ini Royal Canin Kitten Maine Coon Pastinya isinya itu beda Dengan Royal Canin Kitten yang lainnya Dan aku juga akan sedikit meng-compare Supaya kamu tau Dengan Royal Canin Second Age Dan juga Royal Canin Persian So disini ada 3 produk ya Royal Canin Kitten Yang mana Aku akan kasih tau kamu review lengkapnya Dan kamu juga bisa cek di description box Untuk link review Royal Canin ini Dan Royal Canin yang ini Kalau ditanya dia doyan apa enggak Dia doyan banget Dan dia suka banget sama makanan Royal Canin Maine Coon ini Meskipun kibelnya gede-gede Kayak gini Kibelnya super gede Dibandingkan makanan kitten lainnya Merk apapun Ini yang paling gede So kita akan mulai So kita akan mulai beda komposisinya Seperti biasa untuk Royal Canin itu Kandungan pertama adalah protein yang dikeringkan dengan konsentrasi yang tinggi tanpa air Kemudian ada lemak hewan beras Nah kemudian ada protein yang protein tumbuhan yang diisolid Yang mana mudah dicerna ya Lalu ada tepung jagung Tepung gandum Dan juga protein hewan yang dihidrolisis Ada fiber dari tumbuhan Kemudian juga ada tanaman beatpup Yang mana fungsinya untuk anti-herbol Dan juga ada ragi Ini untuk probiotik Fish oil Soya oil Fructo oligase kerida Adalah probiotik pengganti asi Sama-sama untuk pencernaan Jadi fungsinya hampir seperti yeast and pate reoff ya Nah untuk anti-herbol Selain beatpup Juga ada pesilium hus Nah kemudian juga ada mineral Dan ada hidrolisis Itu adalah ragi yang dihidrolisa dengan enzim-enzim Selanjutnya ada yeast extract Itu isinya adalah beta glukan Kemudian borage oil Extra marigold Itu yang mana isinya adalah lutein Lutein itu untuk mata ya Nah kemudian Dua komposisi di bawahnya itu Adalah komposisi yang berguna banget Buat kucing main cone Yaitu glukosamin dan kondrontin Dia ini bekerja bersamaan dengan glukosamin Untuk membentuk tulang rawan Yang berguna banget untuk kucing main cone Karena dia itu adalah molekul Yang memberi efek elastis pada tulang rawan Supaya bisa bertumbuh lebih baik Dan juga bisa mengurai kolagen Untuk memperbaiki Kalau misalkan ada tulang rawan Atau sendi-sendi yang rusak Yang mana kalau kalian tahu sifatnya main cone Main cone tuh gak bisa diem ya Dia itu bisa 5 jam itu Lari-larian sama saudaranya Dan tidurnya itu bisa dibilang Lebih sedikit daripada kucing persia Jadi kalau dari segi keaktifan Mereka itu jauh-jauh lebih aktif Daripada kucing persia Nah kalau kita mau sedikit membandingkan Antara royal canin kitten second age Kemudian juga kitten persian Tiga kandungan utama royal canin main cone itu Hampir mirip dengan royal canin kitten persian Cuma antara rice and animal fatnya itu dibalik aja ya Kemudian kalau dibandingkan dengan royal canin kitten second age Pada royal canin main cone vegetable protein isolatnya itu ada di posisi keempat Kalau untuk fish oil, soya oil, fructooliga, sakarit Kemudian juga borage oil dan ekstrak marigold itu sama-sama ada Cuma bedanya kalau di main cone itu ada glucosamine dan kondrontin Sedangkan yang lainnya sudah pasti gak ada Satu usia royal canin main cone kitten ini sendiri harus 3 bulan ya Lalu ini adalah zat-zat yang ada pada royal canin main cone Jadi vitamin A-nya ada 34.000 IU, vitamin D3-nya ada 900, vitamin E-nya 6.900 Untuk E1 sampai kemudian E8 seperti kamu lihat disitu Kemudian adiktifnya atau antioksidennya sama-sama klinoptiolit 10 gram Omega 3 dan 6 ini tidak tercantum Tapi yang pasti karena ada fish oil, ada borage oil, ada marigold oil Pastinya omega 3 dan 6-nya itu juga ada Proteinnya 36%, fatnya 23% Lalu kalau mau di compare dengan royal canin kitten dan kitten persian Nah kamu bisa lihat disini Royal canin main cone kitten ini vitamin A-nya lebih tinggi Vitamin D3-nya sama dengan kitten persian Vitamin E-nya lebih tinggi Kalau E1, E8 masih lebih tinggi kitten persian Antioksidannya sama-sama klinoptiolit 10 gram Proteinnya sama dengan royal canin kitten second age Fatnya lebih tinggi, esnya lebih tinggi, fibernya juga lebih tinggi dibandingkan royal canin kitten dan kitten persian Nah kemudian kalsium dan fosfornya juga pastinya lebih tinggi daripada royal canin kitten dan kitten persian Paling mencolok sebenarnya adalah dari vitamin A-nya dan proteinnya lebih tinggi di royal canin main cone ya Nah ini adalah kibelnya Kalau aku lihat tidak ada yang bisa ngebandingkan untuk makanan royal canin kitten lainnya Dan ini adalah perbandingan kibel semua royal canin kitten yang tadi aku bahas Yang kiri adalah royal canin kitten second age Kemudian royal canin kitten persian dan juga royal canin main cone Nah kamu bisa lihat sendiri bahwa yang main cone itu gede banget Padahal yang royal canin kitten second age itu aja sudah gede ya Yang paling kecil adalah royal canin kitten persian Karena emang giginya persian beda dengan main cone Dan juga cara makannya juga berbeda Dan juga karena adanya kondrontin dan juga glukosamin Tentu warnanya dari royal canin main cone yang kitten ini berbeda ya Dengan royal canin kitten dan persian Kalau kamu lihat nih royal canin kitten second age itu warnanya cokak muda Kemudian agak menggelap di kitten persian dan main cone So untuk royal canin kitten main cone Nah kucing aku ini kan sebenarnya main cone mix persia Makanya aku pernah nyoba royal canin kitten yang second age dan juga royal canin yang persia Karena aku pengen ngebandingkan Sebenarnya kira-kira ngaruhnya ke kucing aku itu seperti apa Dan gimana cara dia makannya Karena kan aku agak takut ya Kalau royal canin kitten main cone ini Kibelnya terlalu besar atau mungkin terlalu keras Sehingga nanti gigi kucing aku patah Tapi ternyata enggak guys ternyata dia itu menikmati makan royal canin kitten main cone Dan setelah aku coba Aku coba maksudnya aku gini-giniin ya Itu sebenarnya royal canin kitten main cone itu gak terlalu keras sama sekali Jadi gini Kucing main cone aku itu yang mixing dengan persia Itu ternyata rahangnya itu agak lebar Jadi ketika dia makan makanan royal canin kitten yang biasa nih Yang persian dan royal canin kitten second age Itu makanannya itu selalu jatuh-jatuh di bawah kandangnya atau di bawah lantai Sedangkan ketika dia makan royal canin kitten main cone Itu makanannya itu sedikit banget yang jatuh ke bawah Yang jatuh itu cuman sedikit serpian-serpian Jadi sekarang dia makan satu kibel ya Di satu kibel kan dia gak mungkin langsung melahap di mulutnya Pasti dia gigit kan Nah gigitannya itu ada yang jatuh Tapi cuman sedikit-sedikit banget Jadi aku tuh gak terlalu effort buat ngebersihin isi makanan yang jatuh Dan gak terlalu mubazir makanan yang dimakan Sedangkan kalau dia makan royal canin kitten yang biasa ini Itu asli banyak banget makanan yang jatuh di bawahnya kotak makannya Seperti juga sama seperti ketika dia makan kitchen flavor Karena sama-sama kitchen flavor juga kan kibelnya gak terlalu gede ya Dan ternyata memang ngaruh banget sih kibel itu untuk seorang kucing main cone Seorang Seekor kucing main cone Evaluatednya dari bahan royal canin kitten main cone ini adalah Karena dia ada glukosamin dan kondrotin Yang mana itu bagus untuk sendi-sendi otot dan tulangnya dari kucing main cone sendiri Tapi guys Dengan kondisi komposisi ya Sebenernya protein dua produk ini Itu sama-sama 36% Sama-sama gede ya Tapi untuk fatnya itu lebih tinggi yang royal canin kitten main cone Dibandingkan yang royal canin kitten second age Kalsiumnya juga lebih tinggi untuk royal canin kitten main cone Royal canin kitten main cone ini dia gak ada omega 3 dan 6 Seperti yang ada di royal canin kitten persian Kalau soal bikin gemuk Ya seperti biasa lah ya Royal canin itu gak bisa untuk buat bikin kucing kamu lebih gemuk Kalau kamu pengen kucing kamu gemuk Kamu harus pakai makanan-makanan yang mungkin proteinnya lebih ke 40% atau bahkan 41% Dan fatnya kira-kira sekitar 25 atau 23an Jadi ketika kucing aku makan ini Aku melihat perubahan pada badannya itu adalah dia lebih sehat Nutrisinya lebih terjaga Tapi gak bikin dia lebih gemuk Cuman dia makin panjang Ya mungkin wajar karena dia kitten ya Bukan karena makanannya ya Jadi kalau kitten kan pasti dia lebih modot gitu kan ya Apalagi dia adalah seekor main cone Jadi buat kamu yang punya kucing main cone Atau main cone yang mix dengan persia Dan kamu gak pengen makanannya itu jatoh-jatoh ke bawah kotak makan Dan semuanya habis dimakan Gak kotor, gak disemutin Kamu bisa coba Royal canin kitten main cone ini Karena ini recommended banget Tapi yang pasti ini gak bisa bikin kucing kamu gemuk Tapi yang pasti dia bikin kitten kamu itu nutrisinya lebih jelas Lebih terjaga Ototnya lebih tumbuh Dan badannya juga lebih panjang Termasuk menguatkan struktur giginya dia Karena kibelnya itu unik banget Kibelnya itu benar-benar cocok buat kucing main cone Karena kucing main cone itu makannya kan harus dikunyah ya Beda sama kucing persia yang makannya itu kadang-kadang langsung dielok gitu kan Dan ingat kitten main cone ini harus dimulai dari usia 3 bulan ya Kalau yang kitten biasa bisa kamu mulai dari 1 bulan Sedangkan kalau kitten persian itu bisa kamu mulai di usia 2 bulan ya Pertama ketika dia lahir Usia 0-1 bulan Kalau misalkan induknya itu gak mau menyusui Kamu bisa pakai Royal canin mom and baby Yang bisa kamu cairkan Kemudian yang kedua Setelah dia 1 bulan sampai 2 bulan Kamu bisa kasih dia Royal canin kitten second age Kemudian ketika dia on the way 2 bulan sampai 3 bulan Kamu bisa kasih dia Royal canin kitten persian Untuk menguatkan bulu-bulunya Terutama kalau dia itu lagi jamuran ya Kemudian ketika dia udah 3-4 bulan Kamu bisa kasih dia Royal canin main cone Itu perpaduan yang cocok kan So ya itu dulu teman-teman dari aku Supaya teman-teman itu bisa tau Kenapa aku harus pakai Royal canin main cone Kenapa aku harus pakai Royal canin persia Kenapa aku harus pakai Royal canin kitten second age yang biasa Jadi teman-teman bisa kasih nutrisi yang paling bagus Buat kitten-kittennya Supaya mereka bisa tumbuh sesuai dengan usianya Dengan nutrisi yang seimbang Kandungannya gak abal-abal Meanwhile kalau dari segi aroma Aku tuh milihnya adalah yang pertama Royal canin kitten persia Royal canin kitten main cone Baru Royal canin kitten second age Karena untuk yang aroma Royal canin kitten second age itu Aromanya gak terlalu nyentrong ya Tapi kalau untuk aroma kitten persian dan kitten main cone Itu aromanya enak banget Dan aromanya sesuai sama aroma Royal canin mom and baby Royal canin kitten second age itu harganya 60 Royal canin kitten persia itu harganya 65 Dan Royal canin kitten main cone itu harganya 70 ribu So see you on the next video Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax